Para Kepala Desa yang sempat hadir, Ratu-Ratu Nyale, singkatnya Bapak-Ibu sekalian yang sempat hadir, yang sama kami kasihi. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, perlu saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kadis Perwisata. Mestinya beliau hadir, tapi karena beliau harus mendampingi Bapak Bupati berkaitan dengan penanda tanganan MOU dengan UGM untuk pembentukan RIDDA, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, sehingga beliau tidak bisa hadir. Yang kedua pun, Pak Wakil sedianya hadir hari ini, tetapi karena ada tamu yang harus ditunggu dari luar daerah, beliau menghubungi kami untuk dilanjutkan saja acaranya, nanti dilaporkan ke beliau. Itu saja penyampaian dan berkaitan dengan pelaksanaan PASOLA, tentu kami instansi teknis dalam hal ini DINAS Pariwisata, dalam posisi mendampingi, memfasilitasi pelaksanaan ikonik ini, sehingga tentu dengan satu harapan bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan tentram. Tentu sebagai salah satu destinasi wisata, kami sangat berharap bahwa IMEDS ini kita jaga, seperti yang Pak Biasa sudah sampaikan dari awal, sehingga kehadiran orang luar tidak memberi kesan yang kurang baik, karena ini dampaknya juga bagi IMEDS daerah, dan tentu saja konsekuensinya ke PAD kita ketika orang lebih banyak berkunjung ke sini. Oleh karena itu, kehadiran kita semua seperti yang Pak Kabak Ops sampaikan, berlangsungnya PASOLA ini dengan baik, tentu hanya bisa berlangsung dengan baik apabila ada kerjasama dari kita semua. Kita menjadi polisi bagi diri sendiri, juga kita menjadi penonton sekaligus pemilik daripada event yang paling menentukan ini. Sedikit informasi juga berkaitan dengan PASOLA, tahun kemarin bersama Pak Kadis, kami sudah melakukan kajian, sehingga PASOLA ini akan didaftarkan mendapatkan hak kekayaan intelektual, sehingga nanti jangan sampai PASOLA ini dibajak oleh daerah lain atau wilayah lain, atau jangan sampai PASOLA ini menjadi PASOLA Malaysia besok-besok, jangan sampai begitu. Atau PASOLA-nya, mohon maaf teman-teman kita di daerah lain. Ini yang sudah coba kami lakukan, sehingga PASOLA ini memiliki kekayaan intelektual, dan itu sudah kita komunikasi dengan Bapak-Bapak Ciamat Sekodi, dan ini sedang berproses saat ini, Bapak Desa. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, kita berharap bahwa penentuan tanggal ini akan memberikan gambaran bagi kami, untuk kami sampaikan ke dunia luar, juga di lingkup wilayah Sumba, bahwa jadwalnya sudah sekian, sehingga kita diskejulkan atau dijadwalkan kunjungan tamu itu, yang bisa memberikan jumlah wisatawan atau kunjungan ke wilayah ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, nanti kita semua bisa saling memberi saran, bagaimana kita bersepakat untuk jalannya PASOLA itu sendiri. Sekiranya ini saja yang saya sampaikan, terima kasih, selamat siang, saya kembalikan. Terima kasih.